Pengantin yang tertukar, yuk kita belajar sesuatu dari peristiwa, kisah nyata yang unik ini. Sedara, kisah yang unik ini, pengantin yang tertukar ini adalah kisah nyata, true story yang benar-benar terjadi dan dicatat di dalam Alkitab, yaitu dalam Kitab Kejadian Pasal 29 ayat 16-27. Saya akan bacakan untuk Anda. Ayat 16, disitu dikatakan bahwa Laban mempunyai dua anak perempuan. Yang lebih tua namanya Leah dan yang lebih muda namanya Rahel. Leah tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yaakub cinta kepada Rahel sebab itu ia berkata, Aku mau bekerja padamu tujuh tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban lebih baiklah Yaakub berikan kepadamu. Daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yaakub tujuh tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang tujuh tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. The power of love. Waktu tiada artinya karena kekuatan cinta. Ya, sesudah itu berkatalah Yaakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku. Setelah tujuh tahun kemudian, Yaakub menagih janji sang paman Laban. Ya, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu, pesta nikah diadakan. Dan mengadakan perjamuan, perjamuan nikah. Tetapi pada waktu malam, diambilnyalah Leah, anaknya yang tua. Yang dikatakan matanya kurang berseri. Lalu dibawahnya kepada Yaakub. Maka Yaakub pun menghampiri dia. Mungkin karena zaman itu sang pengantin harus memakai cadar. Ya, tertutup jadi gak tahu ini apakah Rahel atau siapa. Ya, Yaakub dengan penuh keyakinan pasti Rahel dibalik cadar ini. Ya, tambah pula mungkin pada zaman itu penerangan yang belum maksimal. Sehingga Yaakub tidak tahu, benar-benar tidak tahu bahwa sang pengantin tertukar. Benar-benar tertukar. Ya, ayat yang ke-24. Lagi pula Laban memberikan jilpah. Budaknya perempuan kepada Leah anaknya itu menjadi budaknya. Dua lima. Tetapi pada waktu pagi, ya tampaklah bahwa ternyata itu Leah kakaknya, bukan Rahel. Lalu berkatalah Yaakub kepada Laban, apakah yang kau berbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel, aku bekerja padamu, mengapa engkau menipu aku? Garis bawahi kata menipu. Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban. Tidak bisa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Menurut tradisi di sini nggak bisa. Yang sulung atau yang kakaknya harus duluan merit, baru adik-adiknya. Ya, tapi kenapa nggak bilang dari awal? Ya, kemudian 27, kata Laban lanjut. Genapilah dahulu tujuh hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku tujuh tahun lagi. Ya, Laban bilang boleh, nanti saya tetap kasih Rahel, tetapi kamu harus bekerja lagi tujuh tahun lagi. Nah, saudara, kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa pengantin yang tertukar? Ada dua hal setidaknya bisa kita pelajari. Ya, dan itu sebabnya tadi saya katakan garis bawahi kata, mengapa engkau menipu aku? Ya, kita pasti ingat siapa Yaakub. Dialah yang telah berhasil menipu abangnya Esau dan juga ayahnya Isat demi mendapatkan hak keselungan. Memang dikisahkan bahwa sebelumnya Esau telah menjual hak keselungan itu demi semangkuk kacang merah. Tetapi hak keselungan itu diperoleh Yaakub dengan satu cara yang licik, dengan trik. Ya, berhasil dia menipu dan akhirnya dia mendapatkan hak keselungan itu. Maka pelajaran pertamanya adalah, apa yang kita tahu pasti akan kita tuai. Yaakub telah menabur menipu, kemudian dia pun ditipu. Ya, seperti yang tertulis di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. Di situ dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Ya, kita tidak percaya karma. Karena karma hanya selalu tentang perbuatan negatif yang mengakibatkan penghukuman. Tetapi tabur tuai, ya itu adalah istilah atau ajaran Alkitab bahwa apa yang kita tabur, entah itu yang jahat atau yang tidak baik, kita juga akan menuainya. Tetapi apa yang baik juga yang kita tabur, kita juga akan menuainya. Dan pada kisah ini, Yaakub menuai apa yang telah ditaburnya. Dia telah berhasil menipu abang dan ayahnya. Dan dia menuai apa yang telah ditaburnya. Pelajaran kedua adalah, sedara memang Tuhan itu maha kasih dan maha pengampun. Ya, asal kita mengaku dosa dan minta ampun, ya pasti yang mengampuni kita dan menyucikan kembali kehidupan kita. Tetapi tentang konsekuensi dosa, seringkali kita harus tetap menerimanya. Supaya kita belajar dua hal juga. Yaitu belajar takut akan Tuhan, dan supaya kita bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu sebabnya pengampunan memang kita terima, pemulihan memang kita terima, kesempatan yang baru atau kesempatan kedua kita terima. Tetapi tentang konsekuensi dosa, tidak akan dihilangkan. Supaya kita belajar takut akan Tuhan. Dan belajar untuk bertobat, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, di dalam wahyu yang mengatakan, bareng siapa? Kukasihi, Ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19 Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. God bless you. Sub indo by broth3rmax